Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita mempermain My Hero Roblox ya Plus Ultra Oke teman-teman, jadi kita akan coba main game My Hero Academia yang baru ya Ini Plus Ultra Dan gue denger-denger nih, gue denger-denger ya Ini berbeda banget dari game My Hero Academia kayak biasa ya Kayak Heroes Online atau Boku Noroblox Karena disini katanya kita tuh Bisa bikin queer kita sendiri Quirk, quirk, quirk Manggil gimana sih? Quirk lah ya, yaudah lah Quirk, pokoknya quirk lah Gimana kita bisa ngebikin cool kita sendiri Gila keren banget, sumpah sih Gue udah gak sabar banget main-main So, ini masih alpha Namanya Plus Ultra 2 Gue gak tau apakah ada yang pertama atau gimana gitu Pokoknya namanya Plus Ultra 2 Oke, sekarang kita langsung coba play aja ya Gue rasa kita harus ngebuat cool kita dulu deh Ini gue skip aja ya teman-teman ya Oke teman-teman, jadi ini karakter udah jadi Ternyata kita harus pilih nama sendiri ya disini ya Gue rasanya nama pahlawan ya atau apa gitu Kayaknya kita gak bisa pake Vincent Andrew deh Kita pake apa ya Gue akan pake nama Zeizoharu Ini nama gue biasa main game Dan kebetulan gue punya akun satu lagi Akun Roblox lagi nama ini Jadi kalau kalian ketemu Kalian add aja itu gue ya Zeizoharu Cuman ya emang gue jarang main disitu sih Karena ya akun utama gue ini Si Vincent Andrew ini ya Sedangkan yang Zeizoharu ini emang Ya cuman Kalau misalnya gue butuh sesuatu aja sih gitu loh Oke, kita langsung aja Continue Oke, jadi ada dua pilihan disini Berarti kita bisa punya dua quark ya Sama kayak di Heroes Online kan ya Heroes Online juga kalau gak salah bisa punya dua quark deh Uh, kita bisa transform emitter atau mutant Hmm Ya kan disini kita udah langsung Milih quark kita sendiri gitu loh Keren banget sih sumpah Eh Mungkin emitter kali ya Material esen Neon Apa nih Kecil banget Plastik Fabrik Force field Wow Bisa bikin graffiti cuy Grass Ice Kalau Transform apa transform Oh, kita bisa berubah badannya jadi apa Oke, oke Bisa jadi Kayu Brick Bisa non Kalau mutant Animal Machine Kalau animal apa Apa sih ini Oh, kita bisa pilih jadi hewan Kalau mutant ya Aduh, gue bingung jadi apa ya teman-teman ya Kalau quark ya Kayaknya bagusan emitter ya awal-awal ya Kita force field dulu kali ya Kayaknya force field keren sih Warnanya ungu-ungu gini nih Kayak graffiti Jadi mantep Nah, graffiti gini ya Transparen sih Jangan transparan dong Nol Oh, ini harus di preview dulu teman-teman Jadi misalnya satu ya Ini gue preview Untuknya begitu Dan kalau misalnya dua Bentuknya begini nih Wih, keren sih Ini mah kayak api ya Bentar ya teman-teman ya Gue customize dulu ya Wah, anjis keren banget Lihat teman-teman Tangan kita kayak graffiti gitu ya Ini disini kita harus pilih Quark name juga sih Kayaknya namanya Kakakan gue bikin Graffiti ya Kayaknya graffiti keren deh Wah, sadis Sadis, keren Sadis, keren Keren, keren, keren Gila teman-teman Bahkan soundnya pun itu bisa di edit loh Ini Keren banget sih Gue belum pernah liat Game Roblox sekompleks ini Keren Jir Keren sumpah Oke, oke Namanya kita pengen pilih Gravi Graffiti field ya Graffiti field sih keren banget loh Sumpah namanya Oke, oke Ini udah jadi teman-teman Jadi, gue akan pake Force field Dimana ini kayak graffiti gitu lah Ya, warnanya begini Kalian liat ya Suaranya begini Lumayan oke lah ya Walaupun Enggak sih Sebenernya itu biasa aja Yaudah lah Itu aja udah paling bagus Udah paling cocok gitu Oke, ini udah bagus sih begini Gue demen banget nih Langsung aja kita continue Waduh Main stat Quark lah ya Alright Kita level 0 You have skill point M To invest them Status Kita bisa masuk ke quick Lalu ada disini nih Kita bisa create ability cuy Oke Kita bikin ability Jangan range ya Area Meteorite Wuuu Gila bisa bikin meteor Emerge Stream Touch Jangan Side range Strik apa? What? What happened? Oh Oh oke oke Strik begitu Kalau Area Oh gini nih Ini keren ya Kita bikin area ya Ini komplek banget sih temen-temen Kita bikin ability kita sendiri coy Kalau soundnya Tunggu ini karena Kecil banget Suara gue gedein dulu ya Biar kalian bisa denger Karena suara kecil banget Wah ini keren Ada particle juga Damage nya apa? Nge push Yaudah lah ya Nge push ya Gak perlu ada efek-efek gitu Uh ada animasinya sekarang Gak keren banget Wajay keren Sumpah Sumpah animasinya pun bisa kita edit coy Wah ini sih keren banget Gue demen yang dua tadi Coba kita lihat yang lain ya Empat apa? Apa? Ya ampun Di shutdown dong Sama developer nya Oke temen-temen Jadi Karena gak tau tadi di shutdown Kayaknya ada update Wow itu keren banget orang Kayaknya ada update Dan Ya sudah sekarang Kita lanjut aja buat ya Kita akan buat Creatability Kita ulang lagi Tadi apa sih Area effects ya Oke direction Body gue gak ngerti Movement Oh bisa di move juga Jump Wah ncik keren banget Jangan deh Jump Jump rush apa? Oh ini keren Jump rush Keren banget sumpah Keren banget Oke Energy count Game count Transparency Apa sih maksudnya? Oh gitu Oke oke Udah ini udah keren ya Ability name Gravity jump Namanya jelek banget sih Gravity jump Gravity rush lah ya 2000 dong Oke Satu kali Skill Itu 2000 temen-temen Di Kulit pertama Oh Harus pake B V H G Y T R Gila banyak banget Yang paling deket V kayaknya ya Yaudah deh Yaudah deh ya Kita udah punya skill sekarang Ini gue gak bisa jalan Kenapa nih? Oke Sudah gak bisa jalan lagi Aneh maksudnya gitu Lari pencet apa nih? Lari pencet apa nih? Bentar Wah Shift locknya udah diset sama developernya dong Emang harus pake shift lock ya Kalo pake M baru ya Tau gak tadi kenapa gue gak bisa jalan? Karena gue masih di menu Bodoh memang Tintar Oke Pokoknya begini Kombonya sih lumayan bagus ya temen-temen Not bad sih Ini siapa lagi? Rail mighty Siap My mission is already occupied Hah? Halo Halo Ini orang indo kah? Empoint to invest Dombuzet Gue lanjut level lagi Kita ke Essence apa ya? Gue gak tau sih Strength dulu kali ya Gue butuh Ini kayaknya Aduh Ini tipe-tipe Game yang duitnya Susah sih temen-temen Kalian liat tuh dapet ya Cuman 3 cuy Ini gimana lagi? Gak bisa nge-skill kita Klik kanan tuh Kukulan kayak gitu ya Tunggu ini lari pencet apa? Pencet RL gak bisa Z C Bisanya X doang ya Nge-dash gitu Ini apa nih C? Ngapain nih gue C? Kalo V kan Gue pake skill Boom Wih sadis Graffiti rush Namanya pas banget Cocok Cocok Wah anjir temen-temen Kita bisa bikin Kostum kita sendiri Ini sih Kompleks banget ya Keren sih not bad Ini gimana ya? Ini kita masih kemana coba? Harusnya itu Misi utama kan disitu Si kadal Si kadal apa? Kodok-kodok Kok kadal sih? Kok gak bisa ya? Gue gak tau deh Dan gue gak bisa lari Gue gak ngerti kenapa Oke oke Coba-coba kita ngomongin dulu deh Masalahnya ini level 20 Buset Iya gak bisa dong Ini apa sih? Kalo merah gini Villain ya? Atau apa ya? Wah ini Gak bisa lari Gak bisa Q apa? E Apa tuh Q? Gapain tuh gue? R T U I O Gak bisa temen-temen Gak ngerti gue Oh ini bisa nih Rebit You have potential to be hero Oke Saya mau jadi hero Accept Terus Oh ini Ini Mission cuy 4 3 2 Oke siap Kita bertarung temen-temen Bertarung oleh siapa nih? Oh ini nih Anak-anak IW Sini Anak-anak IW Amitermok Gw bunuh Easy nih mah Gara-gara ya temen-temen Masa Gak tau gue jadi Ayo kita pake skill kita BAM Wuh Dia Wuh dia juga punya Apa tuh? Lightning ya? Wah ini susah sih Gak ada darahnya temen-temen Gue gak bisa ngedat darah dia berapa Apa emang begini ya? Sebentar Gue mau ulti lagi Eh ulti Skill lagi Gravity Rush Wuh Au Meninggal kau Oh lumayan dapet duitnya 600 Kita bisa bikin skill lagi bisa temen-temen Mission suksesful Udah Ulang lagi dong Level gue Level 5 Oke Bentar Bentar ya Kita ke store Store ada apa ya? Wuh Bisa awaken cuy Kode Oh iya kodenya Ada kode loh Tapi gue gak tau Ntar deh ya Di episode selanjutnya aja ya Ini apaan anjis? Ultimate Agoni Rage Outburst Ini kayaknya skill Skill melee ya Gak begitu penting sih Oke Gue coba Beat gue 600 ya Ntar dulu deh ya Kita naikin ini dulu aja ya Kita naikin strength Kok gue tiba-tiba udah 50 ya? Wow Apaan? Ini apa? Apaan ini? Buset Apa dia jadi Susano? Gila ngeri amat Cuman sayangnya gak ada darahnya sih temen-temen Gue jadi gak bisa tau dia Berapa sisa darahnya Ow Skill Ultimate Rush Gravity field gue mantap juga ya Gravity field gue mantap juga ya Sini Ayo gue kalin Gila keren Keren sih Lumayan Lumayan lah Not bad banget ini game Ini keren banget sih Sumpah Karena kita bisa Ini kita Bisa bikin ini kita sendiri loh Ini kenapa sih? Kok kita dipukulin anjis? Oke Udah kelar lagi 600 Lumayan ya Udah betul-betul 600 600 Kalau kita 2000 Kita bisa bikin Skill kita lagi Sekali lagi deh ya Abis itu kita bikin skill lagi Dia questnya sedikit unik ya Karena ada di dalam ruangan kayak gini Jadi kalau misalnya Ini gak bisa rebut-rebutan temen-temen Harus bareng-bareng gini loh Unik sih Oke Udah kelar Kita akan bikin Skill kita Selanjutnya Kita bikin apa ya? Range aja kali ya Kita bikin lagi Temen-temen Kok pertama Create Ability Range Strict Laser Meteorite Jatuhin Meteor Mana Meteornya? Oh itu oke Oh bisa 3 cuy Gila Transparency Gak usah Speednya aja ya 60 Nah udah mantap nih Meteorite Meteorite Pool Namanya Be Create Yoi Kita equip Lah kok Oh oke Yang Graffiti Rest Tadi kan V Kalau yang Meteorite Pool Kita ke B deh Nah Ntar kita naikin dulu Kok kita jadi agak sakitan sedikit gitu Damagenya Misalnya ke Strength Oke Kita coba ya temen-temen ya Kita akan coba lagi Om Mau lagi om Siap Let's go Kita coba lagi temen-temen Kita pake skill baru kita ya Meteorite Pool 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 Loh kok Langsung di tempat kita Oh harusnya gue Mouse Cursor ya Tadi ya Kalau Sky itu di tempat kita langsung ya Yaudah lah Coba Uh Jatuh dong Meteornya mana Mana Meteornya Kok gak ada DBK sih Aduh Gak jelas nih temen-temen Ntar gue edit lagi deh ya Oke Temen-temen Eh siapa tuh Ada Almed ya Ntar kita lihat dulu temen-temen Kita bisa naik atas temen-temen Ada Almed tuh Lucu nih Gak bisa Gak bisa lari Apa gue yang salah ya Lari cek apa ya Oh yaudah lah ya temen-temen ya Ya pokoknya begitulah Gak tau gue gak lari Cek apa Gue pake X X gini aja deh Sama Tadi C Kayaknya bisa sesuatu deh Nih apa sih Oh ini ngisi energi C Ya ampun Oke ya temen-temen Kayaknya cukup sampai sini aja Video kita kali ini ya Jadi ya Ya begitulah temen-temen Bagus sih menurut gue Keren ya Apalagi Kostumisasi nya sih Ini keren banget Sumpah baru kali ini Gue liat game yang bener-bener Bisa dikostumisasi apapun Keren banget Keren banget Dan mungkin Untuk episode selanjutnya Gue akan main lagi Dan kemungkinan Gue akan farming dulu ya temen-temen Ya naikin level dulu Kayak gimana Baru abis itu gue akan Rekam lagi Untuk ngasih unjuk ke kalian Kemungkinan sih gue Akan udah masuk ke hero ini ya Tapi gak tau sih Gue masuk hero apa Villain Hero lah ya Jangan jadi villain lah Jadi hero lah Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao 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 Terima kasih telah menonton!